Intro Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama divisi pendidikan hematika ekip silwangi sekarang kita akan ngebahas bagaimana keadaan pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19, yuk kita simak bareng-bareng, nah seperti yang kita tau dalam kondisi seperti ini hanya bisa diam di rumah aja kita dituntut melek akan teknologi untuk menunjang keseharian kita pekerjaan kita dan sebagainya salah satunya bersekolah di tengah pandemi ini kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah baik untuk pendidik maupun serta didik, tidak dipungkiri bahwa pembelajaran di rumah ini sangat berpengaruh bagi bidang pendidikan kenapa bisa dibilang seperti itu ya kita dituntut sangat cepat untuk beradaptasi dengan teknologi yang sangat canggih sedangkan di bidang pendidikan untuk pembelajaran saja belum rata masih banyak yang tidak diajar oleh pendidik yang berkualitas, khususnya di daerah terkencil tidak dipungkiri juga banyak siswa yang berada di bawah garis kemiskinan yang harus beradaptasi dengan teknologi pada saat ini menurut kami banyak yang diutungkan dan juga banyak yang dirugikan dari situasi ini ada juga beberapa keluhan para siswa karena diadakannya pembelajaran dari rumah materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami oleh siswa meskipun guru sudah menyediakan memakai zoom meeting, video call, dan sebagainya jaringan yang tidak mendukung suasana yang tidak kondusif orang tua yang tak memahami untuk memberikan pembelajaran terhadap anaknya tidak cukup mempunyai kuota pemberian tugas dengan deadline yang sangat cepat pembelajaran tak merata akibatnya sekolah yang di desa tidak bisa beradaptasi mengalami kesulitan untuk melakukan konsultasi dengan guru terus dianggap membutuhkan penjelasan lebih mendalam misalnya matematika nah teman-teman kayaknya gak afdol ya rasanya jika ada keluhan tidak ada solusi berikut beberapa solusi yang kami sarankan guru dan murid harus membuat kesepakatan agar pembelajaran di rumah bisa tetap berlangsung orang tua harusnya bisa lebih mengawasi anaknya pada saat pembelajaran berlangsung dan yang terakhir guru harus lebih memahami karena murid dan bisa menilai pembelajaran apa yang cocok untuk murid tersebut jadi itu teman-teman keadaan yang sandang dialami sekarang dan beberapa solusi dari kami semoga bermanfaat selain itu kita harus tetap semangat ya dan ikut aturan pemerintah tetap di rumah aja dan jangan lupa berdoa agar dunia ini kembali pulih Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!